Kita kecil memang, tapi kita adalah mahluk yang di bawah Tuhan yang mahasegalanya Maka kita menjadi tenang karenanya Dan kalau kita bisa mengakses, membersihkan jiwa kita Ataf lahaman zakaha, barang siapa yang bisa mensucikan jiwanya dari kotoran Kotoran yang negatif, kembali ke fitroh, suci jiwanya Maka kita akan terakses ke dalam cahaya Allah Cahaya yang maha besar Terakses kepada kebesaran Allah Terakses kepada pertolongan Allah Terakses kepada keajaiban-keajaiban yang tidak terhingga Dengan kita apa? Kita masuk ke zona SSIP tadi Karena SSIP itu membutuhkan kedalaman dari jiwa Dan jiwa itu, ruh itu, itu terakses kepada Tuhannya Bukan fisik yang sampai ke Allah Ketika kita berkurban Bukanlah daging darah yang sampai ke Allah Yang sampai adalah takwanya Dan takwa itu perkara jiwa Perkara hati Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya sahabat kebaikan Dimanapun anda berada Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azam Suprianto Dalam bincang santai Mengenai EFT Emotional Freedom Technique Pada siang hari ini Kita akan berbagi Mengenai sebuah tema Yang menjadi salah satu dasar-dasar EFT Yaitu sabar, syukur, ikhlas, dan pasrah Dengan SSEP ini Atau singkatan dari sabar, syukur, ikhlas, dan pasrah ini Insya Allah akan menjadikan praktek EFT Menjadi lebih powerful Menjadi lebih powerful Pada video kali ini Kita akan coba Mengulik-mulik Membedah akar Dari Sabar, syukur, ikhlas, dan pasrah Dari sisi Kelihatan Yang kelihatan Atau yang menjadi indera Oleh indera kita Bisa dilihat dalam Tanda sehari-hari Juga akan kita lihat Akar dari emosinya Dan akar dari spiritual Dibalik sabar, syukur, ikhlas tersebut Dengan keterbatasan saya Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila ada yang kurang berkenan Dan mudah-mudahan yang menjadi pintu pembuka Bagi pembahasan yang lebih dalam Mungkin oleh teman-teman yang lebih Berimum Demikian semoga bermanfaat Selamat mengikuti Sudah terlihat Pak Ria Di layar ya Empowering SSGP Empowering SSGP on EFT Practical Maksudnya adalah Bagaimana SSGP Bisa memberdayakan Memperdayakan SSGP Dalam praktek EFT Atau Emotional Engineering Technique SSGP sendiri adalah Sabar, syukur, ikhlas, dan pasrah Bersama saya Muhammad Azam Supriyantel Sarjana Pertanian Certified EFT Trainer Dan EFT Practitioner Untuk menambah keberkahan Dan agar diskusi ini Bukan hanya sebatas pengetahuan Tapi pengetahuan yang bermakna Yang bisa Masuk ke dalam kolbu Dan Teraplikasi di dalam kehidupan Sehingga Menjadi kebaikan ya Semuanya Jadi kita mulai dari Bapak saya belajar Belajar EFT Itu dari Bapak Dr. Eddie Skandar Kalau nyampaikan mater itu Pak Eddie luar biasa Caranya luar biasa Luar biasanya itu Kalau kita ikut Training gitu Pak Eddie Ikut training Ikut kelas Orang ngomong Kita dengerin Satu jam Dua jam Sudah bosan Ngantuk Tapi Kalau sama beliau itu Satu hari Beliau Satu orang Pematerinya Cuma satu orang itu Tambah sore Tambah semangat Gak ada Ngantuk-ngantuknya Saya juga hilang Beliau Nyampaikannya itu Transfernya Bukan transfer ilmu saja Saya rasakan Ada transfer energi Lewat Materi-materi itu Jadi terasa gitu Saya juga Heran pertama Terasa Ih panik Ada vibrasi-vibrasi juga Jadi saya berharap Materi kita pada siang hari ini Juga materi yang bukan hanya Sekedar pengetahuan Tapi juga Ter-transfer ke dalam Kolbu kita Bapak untuk itu Kita mulai dengan bersyukur Kepada Allah SWT Kita dikumpulkan pada siang hari ini Di Sebuah majelis Digital Ya Walaupun digital Tapi Tidak mengurangi Arti Dari Kebaikan ya Yang Vibrasi Kebaikan dari Orang-orang yang Menonton dan hadir Di jahat ini Kita bersyukur kepada Allah Alhamdulillah Allah terlainkan Dan ini kita bisa Disini sebarang tentang Sabar, syukur, ikhlas, dan pasrah Oke saya lanjut Fokus kita Bentar ya Sebentar saya Lalu bentar Oke Maaf Ada intro tadi Dari anak-anak Sedikit membuat Keduan ya Anak-anak Biasa Selanjut Bapak-Ibu Sahabat Kebaikan Dimanapun Bapak-Ibu Berada Dan kapanpun Menonton Siaran ulang Dari video ini Fokus kita Adalah Pertama Kita akan bahas Pengertian Definisi dan Petunjuk ilahi Mengenai Hal tadi ya Sabar, syukur, ikhlas, pasrah Kemudian Kita akan Masuk ke Akar Emosional Dan spiritual Dari SSIP Karena ketika Dia tidak berakar Itu Sebatas Pertahuan Tadi yang Di depan saya bilang Ketika dia Tidak berakar Pada emosi Dan spiritual Dan kolbu Itu Tidak bisa Diterjemahkan Karena Bahasa kolbu Bahasa Rasa Dan bahasa Fisik Berbeda Kebaratnya itu Kalau Kita mau Memahami Pembicaraan orang Inggris Kita harus Translate Ke bahasa Indonesia dulu Kalau kita Tidak ngerti Bahasa Inggris Maka Begitu juga Maksudnya Akar itu adalah Bahasa Ikhlas Syukur Bahasa Bahasa Manusia Maka Diteranslate Akar Emosi Sepertinya Apa Diteranslate Kedalam itu Sehingga Lebih Dimengerti Kemudian Yang ketiga Kita akan Coba Mendiskutkan Implementasinya Dalam Praktek EFT Atau Secara Dalam Kehidupan Oke Oke Saya ingin Memulai Dari Basic Dulu Basic Pembahasan Kita Ini Sering Sekali Saya Sampaikan Basic Kita Adalah Bahwa Dimensi Manusia Dimensi Diri Kita Itu Ada Dimensi Fisik Atau Realitas Yang Kelihatan Yang Kelihatan Bisa Dirasakan Kemudian Ada Di Bawahnya Dimensi Pekiran Perasaan Yang Lebih Luas Dan Kedarian Kelihatan Contohnya Ada Rasa Senang Bahagia Itu Rasanya Tidak Bisa Dilihat Cuma Itu Luas Banget Gitu Kalau Diselami Ada Rasa Marah Cemas Bahagia Senang Cinta Syukur Itu Itu Sebuah Rasa Dunia Rasa Dan Itu Tidak Bisa Kita Lihat Secara Indrawi Itu Tidak Bisa Dirasakan Adanya Kemudian Yang Tiga Ada Samudera Yang Lebih Luas Lagi Di Bawahnya Itu Jiwa Atau Kolbu Contohnya Rasa Bahagia Itu Karena Syukur Jadi Akar Bahagia Itu Ada Kesukuran Syukur Sendiri Itu Ada Keberlimpahan Berasa Berlimpah Penuh Dengan Nikmat Dari Allah Maka Itulah Syukur Dan Akhirnya Menciptakan Rasa Bahagia Bahagia Itu Secara Fisik Menjadikan Dia Mudah Tersenyum Ceria Dan Lain Jadi Ini Semua Saling Terhubung Maka Ketika Bisa Menselaraskan Tiga Level Zona Ini Maka Insyaallah SSCP Itu Yang akan Terimplementasi Dalam Kehidupan Kita Dan Baik Bukan Sekedar Pengetahuan Tapi Mudah Mudah Implantasi Dan Selaras Dalam Kehidupan Kita Ini Datarnya Kemudian Basic Juga Masih Basic Pembahasan Ini Adalah Kita Dengarkan Kita Dengarkan Dulu Ini Saya Putarkan Maaf Saya Putarkan Ayat Surat Asyam Bismillahirrahmanirrahim Alhamd Al-Kh iki Samad Al-Khahi Dhan Alkamer Iza Telaha Baik Al-Nahari problemas Tiga Na-Nahari Sampai Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Maka Allah menghilangkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaannya Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menghasilkan jiwa itu dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengaturinya Jadi, apa hubungannya dengan SACP? SACP itu sangat terkait sekali dengan ini Dari sini kita menyadari bahwa Allah itu memberikan chip atau benih atau semacam ilham ya kalau dalam bahasa ini Jalan fasik dan jalan takwa, jalan jelek, jalan baik, jalan negatif, jalan positif, sudah ada bibitnya gitu dalam diri manusia Dan Allah bilang, ya orang yang beruntung orang yang mau membersihkan jiwa itu dari hal-hal kotor tentunya ya, dari hal negatif dan rugi orang-orang yang mengotorinya Nah, SACP menempati posisi yang sangat penting dalam membersihkan jiwa ini Dalam membersihkan jiwa, menciptakan jiwa itu Ketika jiwa itu penuh dengan sabar, syukur, ikhlas, dan pasrah Maka jiwa itu dari sipli gitu loh Tapi ketika kebalikannya, maka itu Orang mengotori jiwanya dengan yang kebalikan dari sabar, syukur, ikhlas, dan pasrah Jadi, ini jadi penting ya Nah, kita memerlukan SACP Agar kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung Yaitu orang-orang yang menciptakan jiwanya Baik, Pak Eri, sebelum kita lanjut Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Eri? Itu tadi dasar ya, prolognya Kenapa SACP ini jadi penting dalam kehidupan kita Dilanjut, Pak Oke, kita lanjut ya Baik Kita lanjut Bapak, Ibu, sahabat, semuanya Yang berbahagia Pertama, kita akan masuk ke pembahasan ikhlas Apa itu ikhlas? Dan selalu beri ikhlas Mudah-mudahan menjadi pencerahan Dan menjadi trigger kebaikan dalam kehidupan kita Amin Ikhlas itu berasal dari kata bahasa Arab Ya, kolaso Ya, yang artinya adalah jernih Atau telah hilang kotorannya Jadi, dia terbebas dari kotoran Sehingga jernih Itu kolas Ikhlas ya Kemudian Ikhlas adalah menghadapkan amal Dan mendekatkan diri Dengan amal itu kepada Allah Semata Bersih dari unsur iya dan sumah Atau memperdengarkan amal kepada orang lain Di dalamnya Dan tidak pula untuk meraih maksud dan tujuan yang semu Dan tidak pula dibuat-buat atau pura-pura Nah, ini pengertian ikhlas ya Secara pengertian istilah Dari istilah ini Kita memahami bahwa Pertama ada beberapa poin ya Pertama adalah Ikhlas itu berisi Hanya menghadapkan Amalan itu kepada Allah gitu Tujuan akhirnya Bukan untuk pamer atau ria Dan juga bukan untuk diperdengarkan kepada orang lain Ya Kemudian Tidak ada maksud-maksud yang semu Maksudnya sebenarnya maksud dunia Itu kan semu ya akan hilang Maksud-maksud yang semu itu Maksudnya hanya sebatas dunia Atau yang panah Dan tidak pula dibuat-buat Tidak pura-pura gitu Tidak apa ya Dari maksudnya tidak pura-pura lah gitu ya Tidak dibuat-buat amalan itu Jadi hanya menghadapkan loh Suci bersih Menghadapkan amalannya kepada Allah Dan bebas dari yang tadi Ria, sumah Kemudian maksud yang semu Dan Kepura-puraan Itu yang disebut ikhlas Nah seringkali ikhlas ini diartikan Agak berbeda oleh masyarakat kita Ikhlas di masyarakat seringkali diartikan sebagai Rila gitu Aku sudah ikhlas kok gitu Kayak rila gitu Padahal enggak Ikhlas itu Perkunci dengan niat Ya ikhlas itu bukan sekedar rila Kita ngasih orang Aku ikhlas kok Aku ikhlas begini gitu Itu bukan itu Ikhlas itu bukan rela Tapi ikhlas itu Murni Iya Apa yang kita lakukan Itu dihadapkan Mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Kalau kita Kembali kepada petunjuk ilahi Tentang ikhlas ini Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam syarat al-bayin Ayat 5 Artinya Padahal mereka Tidak disuruh Kecuali supaya mereka Menyembah Allah Dengan memurnikan Ketahatan Kepadanya Dalam menjalankan agama Dengan hanif Bahasa Arabnya adalah Wama umiru Illa liya'budullah Muhlisina lahuddin Tidaklah Aku suruh mereka Kecuali untuk ikhlas Muhlisina lahuddin Dalam Menjalankan agama itu Jadi ini perintah Allah Ikhlas ini perintah Allah Perintahnya adalah Kalau purpose of life Atau tujuan penciptaan Kan ibadah Allah meminta Ibadah itu Itu dalam semua Aktivitas itu ibadah Tetapi harus ikhlas Ikhlas itu Ibadahnya karena Allah Dan itu perintah Tidak ada perintah yang lain Dan tidaklah Aku perintahkan mereka Kecuali Liya'budullah Untuk menimah Allah Yaitu purpose of life Muhlisina lahuddin Dengan mengikhlaskan Dengan ikhlas Itu perintah Allah Ya ikhlasnya Kemudian Ikhlas ini Biar tidak Sebenarnya Terus pengetahuan Kan banyak orang bilang Saya Iya saya ikhlas sih Ikhlas itu gampang Tapi sulit dilaksanakan Banyak kan dalam Sehari-hari gitu Ikhlas sih ikhlas Tapi ya Ya gitu Pakai tapi Atau ya saya tahu Harus ikhlas Tapi ya berat gitu Oke Kenapa seperti itu Jadi Ikhlas Mungkin Sebagian hanya Orang merasa Kalau sudah tahu Tentang ikhlas Dia jadi bisa ikhlas Enggak Maka sekarang kita Kita coba bedah Apa yang harus Ditanamkan Apa yang harus Ditranslate Kedalam bahasa rasa Dan bahasa jiwa Ikhlas ini gitu Sehingga selaras Semuanya Dan ikhlas Benar-benar bisa Terimplementasi Saya mulai dari Ini Pertama Ikhlas itu Kalau dalam fisik ya Dalam yang Sesuatu yang kelihatan Dalam di seseorang Itu orangnya Pasti tenang Ya santun gitu ya Kemudian Tidak baperan Ya tidak baperan Humble Tulus gitu Itu Sesuatu yang kelihatan Di fisik Dari Rasa ikhlas Saya kasih contoh Ya tidak baperan Ya Tidak baperan Kalau orang ikhlas Karena apa Karena yang dia lakukan Itu kan mencari Dida Allah Bukan mencari Terima kasih Atau pujian orang Jadi ketika orang Melakukan sesuatu Baik dia dipuji Dipuji juga tidak Jadi terbang Dicaci Tidak tumbang Gitu Itu ikhlas Kalau orang mencari Pujian orang Maka ketika dia Dihina Dicaci Tidak dihargai Dia baper Ya itu artinya Dia tidak ikhlas Tapi kalau ikhlas Itu tidak peduli Orang bagaimana Mau bilang Karena tujuannya Hanya Allah Maka orang ikhlas Dalam dunia Pasti tidak baperan Kemudian dia akan Tulus Akan tulus Karena memang Dia lakukan itu Karena Allah Bukan karena tujuan-tujuan Semu dunia Dia tulus banget Dari hatinya Itu kelihatan Dalam praktek kehidupannya Oke Kemudian Ternyata Tenang Santun Tidak baperan Humble Tulus itu Itu adalah Produk Atau cerminan Atau manipulasi Dari sesuatu Dunia rasa Yang di bawahnya Apa di balik itu Sebetulnya Di baliknya itu Kalau Tidak dibuat-buat Yang tadi Tampilannya tadi Maka pasti di bawahnya Di dunia rasanya itu Rasanya memahami Bahwa Amalnya itu Hanya berharap Kepada Allah Pahalanya Kebaikannya Itu hanya berharap Kepada Allah Doanya Kemudian Dia tenang Pasti tenang Rasanya itu tenang Kemudian Dia rela Rela melakukan itu Karena Allah Dan ridho Jadi dia rela Dia rela Melakukan itu Sebagai bentuk pengambahan Maka Dunia rasanya Akan Hatinya Atau rasanya Akan penuh dengan ini Ya Di balik keikhlasan itu Bukan yang sebatas Kata ikhlas itu Dia enggak Sulit diterjemahkan Oleh hati Oleh rasa ya Dunia rasa berisi ini Berharap Hanya kepada Allah Tenang Rela dan ridho Oke Berharap Kepada Allah Tenang Rela dan ridho Ini kalau kita mau Dalami lagi Selami lagi Masuk ke dunia Jiwa Maka Jiwanya itu Akarnya adalah Jiwanya Memahami benar Makna pengambahan Bahwa Saya melakukan ini Karena Inilah Tujuan kehidupan Yaitu Pengambahan Atau ibadah Oke Dan Dia memahami benar Jiwanya memahami benar Bahwa Inilah purpose of life Atau Tujuan penciptaan Tujuan Penghidupan Tujuan penciptaan Dari kehidupan itu Jadi Jiwa-jiwa yang memahami Bahwa Hidup adalah Penghambaan Atau ibadah Maka akan Menciptakan Ya Berharap Hanya kepada Allah Ridho Dengan ketentuan Allah Dan akhirnya Tadi Tertipta Tidak bapak Peran Ambil Tulus Dan tenang Dan santu Ini ya Tanpa Di bawahnya Tanpa penghambaan Tanpa dia mengerti Penghambaan Ya Maka dia tidak akan bisa Berharap hanya kepada Allah Kalau dia tidak berharap Hanya kepada Allah Tidak mungkin dia bisa Tadi Tulus Gitu Atau tidak bisa ikhlas Jadi ikhlas itu Secara utuh Ada proses dari Tiga Lapisan ini Gitu Yaitu Di fisiknya seperti itu Di rasanya itu Dan Jiwanya akan merasakan itu Disebut ikhlas Ketika terimplementasi Oke Pak Eri Sampai disini Kita skip dulu nih Tentang Ketika Kelas Saya minta Anggapan dari Pak Eri Ini Berkaca dari Realita Sehari-hari Yang terjadi ya Pak Iya Yang Dominan lah Di lingkungan kita Atau Di sekitar kita Keringkali Realita Di dunia ini kan Tidak mudah ya Pak Tidak mudah Di jalannya Dan Beberapa di antara kita Terusnya orang-orang dewasa ini Kering mendapatkan Korongan Atau rongrongan negatif Dari lingkungan sekitar Yang terus menerus Terus menerus Terus menerus Didapatkan Sehingga membuat orang itu Trustasi gitu misalnya kan Sehingga menjadi tidak sabar Tidak sabar Trustasi menjadi tidak sabar Tidak ada perubahan Keadaan atau kondisi Atau apa gitu kan Mendiri tidak ikhlas Ya kan Pak Mendiri tidak ikhlas Terus tidak bersyukur Gimana nih menurut Pak Sebenarnya Ya itu Memang namanya Namanya itu Kalau penyakit namanya Sudah Sudah komplek Atau kalau istilah penyakit apa ya Sudah banyak penyakitnya itu apa Komplikasi Saling terhubung Ya Satu kejadian akan berimbas Pada hal-hal lain Ya itu banyak terjadi Sudah komplikasi Berarti jiwanya ada Kongslat Kongslat Gitu Pasrah tadi ya Jadi Enggak Susah juga Selamat datang Pak Anang Berdabung dengan kita Alhamdulillah 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 Suaranya belum keluar Pak Ya oke Pak Sufri Suaranya Tadi gak kuat Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Jadi Pak Menurut Pak Sufri Terkait Akar emosi Dan spiritual Supaya kita bisa Membentengi Pak Membentengi Diri kita Tetap Bisa Sabar Ikhlas Bersyukur Dan selanjutnya Terhadap Dorongan-dorongan eksternal Dorongan eksternal tadi Dan kita tetap istikomah Di jalurnya On the track Apa stepnya Pak gitu Atau apa yang harus Terlaku Baik Pertanyaannya keren nih Kita Jawabannya aja Di materi selanjutnya Kita lanjut ya Pak Eri ya Oke Jangan ingin kita tunggu Ya Oke Saya lanjutkan Ijin saya lanjutkan Pak Anang Baik Oke Kontraindikasi Ini masih sebatas Buku belum ada situ Masih ikhlasnya saja ya Ikhlas dulu Kita bahas Kontraindikasi ikhlas Ini orang tadi ya Pertanyaan Pak Eri mungkin tadi Orang kalau masuk ke zona Kontraindikasi Kalau ubat ada kontraindikasinya Yang kebalikannya Itu ada Ria Amer Sumah Memperdengarkan kepada orang lain Pura-pura Ini yang membuat orang jadi tidak bisa ikhlas Ini kontraindikasi Kalau kehidupan orang itu penuh dengan seperti ini Suka pamer Kemudian Suka memperdengarkan amal kepada orang lain Cerita-cerita Tentang amalannya gitu Kemudian Penuh kepura-puraan Dan Amalnya itu hanya tujuannya yang semu Yang dunia saja Maka Inilah tadi Di zona tadi tuh Zona penyakit tadi Pak Eri Ini kontraindikasinya ya Kontraindikasi dari ikhlas Jadi kalau bisa membersihkan ini Maka dia akan masuk zona ikhlas Kan zona itu cuma Dua saja ya Wilayahnya Wilayah ikhlas dan tidak ikhlas Wilayahnya tidak ikhlas ini Wilayah ikhlas Yang tadi kita ceritakan di depan Oke selanjut Tentang Ikhlas sendiri Agar kita bersemangat Allah SWT berfirman Dan Maaf Rasulullah SAW Bersabda dalam sebuah hadis Yang diberikan oleh Imam Bukhari dan Muslim Disampaikan oleh Ambilul Muminya Nama binahatab Innamal akmalu biniyat Wa innamalikul limri manawa Sesungguhnya Amal-amal itu Tergantung niatnya Sesungguhnya Bagi setiap orang Adalah apa yang dia niatkan Nah ini dia Jadi Setiap Kegiatan kita Aktivitas kita itu Hanya akan mendapatkan Sesuai yang kita niatkan Maka ini pentingnya Niat ikhlas Karena Allah Agar amalan-amalan kita itu Tidak semu Ya Allah lihat Allah balas kebaikan Dan berlanjut Dapat surganya Allah Nah gitu Maka ini pentingnya Ikhlas Pentingnya ikhlas Beramal Niatnya Tanamkan niatnya Karena Allah Maka setiap Ibadah itu Rata-rata kan Rukun Pertamanya Niat Niat dan ikhlas itu Tidak bisa dipisah Niat Hanya karena Allah Maka amalan Itu menjadi ikhlas Ya kita lanjut Poin yang kedua Tadi Pak Erie nanyanya Komplikasi Jadi kita lanjut aja Komplikasi Penyakinya ada Tidak ikhlas Tidak syukur Tidak sabar Kita selesaikan dulu Berarti materinya Poin kedua Tentang syukur Tadi Poin pertama Tentang Sabar Sudah disampaikan Tadi oleh siapa Oh Pak D. Karwo Pak D. Karwo Yang nampaikan Sekarang Sabot syukur Disampaikan oleh Mas Siapa ini Mas Joko Mas Joko Menyampaikan Tentang Mas Syukur Mas Joko Udah siap Sampaikan Udah siap Mas Ece-ece Mas Joko Saya wakil Mas Joko Baik Bismillah Ini syukur Ibn Qayyib Dalam Uda As-Sobirin Alaman 187 Rukun syukur Itu ada tiga Jadi syukur Pilar syukur Itu ada tiga Pertama Mengakui Nikmatik Itu berasal Dari Allah Poin kedua Memuji Allah Atas nikmat tersebut Dan yang poin ketiga Meminta tolong Untuk menggapai ridah Allah Dengan memanfaatkan nikmat tersebut Di dalam ketaatan Ini poin Syukur Kemarin Minggu yang lalu Kita udah bahas Panjang lebar Tentang syukur Poinnya ini Poin rukun Disebut syukur Itu ada tiga tadi Pertama adalah Mengakui Bahwa itu dari Allah Yang kedua Terima kasih Memuji Allah Atas nikmat tersebut Yang ketiga Memanfaatkan nikmat tersebut Dalam rangka ketaatan Kepala Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Surat Al-Baqarah Ayat 152 Karena itu Ingatlah kamu Kepadaku Nisaya Aku ingat pula Kepadamu Dan bersyukurlah Kepadaku Dan janganlah Kamu mengingkari Nikmatku Ya Syukur Perintah Allah Disuruh bersyukur Disuruh ingat sama Allah Dan dilarang Untuk Mengingkari nikmat Oke Kita lanjut Akar emosi dan spiritual Dari syukur Akar emosi dan spiritual Dari syukur Nah syukur ini Bukan hanya sekedar Kalau Bukan sekedar kata-kata Terima kasih syukur Minggu yang lalu juga Kita ada bahas Kita sekarang akan Mengklasifikasinya Akarnya Kita cari akar Di emosi Dan akar Di spiritualnya Sehingga Syukurnya itu Benar-benar syukur Atau syukurnya Benar-benar Selaras Dengan kehidupan kita Atau Syukurnya bisa Di emosi Oh ya saya sih syukur Tapi Kok berat ya Jadi itu kan Karena sulit Implementasi Maka sekarang kita bahas Akar emosi Dan spiritualnya Syukur itu Kelihatan dalam kehidupan Berupa menerima Menerima Nikmat itu ya Termasuk Kalau ada Ujian Dia ngerima Itu juga syukur Dia terima Kemudian Ada aktivitas merawat Dari nikmat tersebut Kemudian ada Memanfaatkan nikmat tersebut Dalam kebaikan Kemudian Mendistribusikan Nikmat tersebut Kepada Sekitarnya Distribusi Dalam bentuk Kebaikan Kebaikan Ini Adalah Aktivitas syukur Yang kelihatan Yang kelihatan Dalam kehidupan Menerima Merawat Memanfaatkan Mendistribusikan Yang manfaatkan Dalam kebaikan Ini bentuk syukur Kalau kita cari lagi Akar emosinya Apa perasaan Di dunia rasanya Itu pasti orang bersyukur Itu ada perasaan Perasaan senang Senang dengan nikmat tersebut Ya Ada Terbuncah Ucapan terima kasih Kepada pemberinya Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Ada cinta Ya Karena dia merasa Dicintai Allah Dengan Pemberian nikmat itu ya Dia berlimpah Kecintaan dari Allah Dan ada rasa bahagia Dalam kehidupannya Itu Kalau mau diteliti Dalam Dalam jualnya Dalam rasanya Ya Jadi kalau orang Ada orang bilang Oh saya sudah syukur sih Tapi kok gak ada Perasaan senang Terima kasih Cinta bahagia Itu pasti bohong Bilang syukurnya Syukur bohongan Karena syukur itu Pasti di Dunia rasanya Penuh dengan ini Kemudian Kok bisa terjadi Seperti ini Kenapa orang kok bisa bersyukur Dan bersyukurnya benar Tulus Makanya kalau kita teliti lagi Di bawahnya Di dunia Di jiwanya Di kolbunya itu Di sana ada Rasa keberlimpahan Bahwa hidupnya itu Berlimpah Kenikmatan dari Allah Seperti air deras Mengalir Gitu ya Dia bisa melihat itu Keberlimpahan Dalam hidupnya itu Setiap detik Setiap menit Dia merasakan Bahwa nikmat Allah itu Mengalir terus kepadanya Kemudian Yang kedua Ada pengakuan Pengakuan atas Semua yang datang Kepadanya Itu dari Allah Semua nikmat Yang dia Nikmat itu Datang dari Allah Kemudian yang ketiga Ada pengagungan Kepada pemberinya Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Allah maha besar Allah maha pemberi Rizki dan lain-lain Itu ada pengagungan Kepada Kalau ini sudah ada Di kolbu kita Maka akan tercipta Dari kesyukuran Rasaan senang Terima kasih Cinta bahaya Dan akhirnya Dalam praktek Kehidupan Dalam realitas Itu akan tercipta Tadi itu Menerima Merawat Memanfaatkan Mendistribusikan Dalam kebaikan Ini Syukur ya Selanjutkan Ada pun Kontraindikasi Dari syukur Itu adalah Adanya Kesombongan Sombong itu Kalau Dia gak merasa Nikmat itu Datang dari Allah Karena kepintarannya Karena kehebatannya Karena strateginya Maka sombong Atau Yang itu sedih Atau kebalikannya Sedih Kalau sombong itu Karena nikmatnya Sedih itu Kalau Kehidupannya Semuanya Karena dia Karena dia Sehingga Ketika Dia gak Mendapat sesuatu Ya Sesuai harapannya Dia sedih Dia gak ada Pengakuan Bahwa semuanya itu Yang nentukan Allah Ada sombong Atau sedih Kontraindikasinya Lagi adalah Maksiat Tadi yang ditanya Pak Airi itu Jadinya Orang Gak sabar Melakukan dosa Untuk mencapai Tujuannya Ada maksiat Karena Dia tidak bersyukur Maka Dia Merabah Segala macam Cara Maksiat itu Dosa Perubatan-perubatan Melanggar Perintah Allah Kemudian ada Foya-foya Kikir Ada Foya-foya Karena merasa Nikmat itu Karena kepintarannya Karena kehebatannya Dia pakai Sesukanya Bukan dalam kebaikan Atau Kikir Pelit banget Karena dia merasa Itu adalah Hasil kerja kerasnya Tidak ada Merasa Pemberian Allah Contohnya Korun Ini kontraindikasi Dari Syukur Maka ketika ini bersih Maka akan masuk Zona syukur Tapi Kalau ini penuh Kedalam diri manusia Maka dia masuk Zona Negatif Kebalikan dari Syukur Ini mudah Nilai Parameternya Kayak gitu Baik Dan sebagai Motivasi Untuk Bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam surat Ibrahim ayat 7 Yang artinya Sesungguhnya Jika kamu bersyukur Pasti kami akan Menambah nikmat Kepadamu Dan jika kamu Mengingkari nikmatku Maka sesungguhnya Azabku Sangat pedih Ya ini dia Bagaimana Kita Kalau Benar-benar Nanamkan kesyukuran Maka ini Janji Allah ya Nikmatnya Mengalir Bertambah Bertambah Mengalir terus Ditambah terus Tapi sebaliknya Jika kufur Maka Azab itu Menunggu ya Dan azab Allah Sangat pedih Oke Kita selesaikan sekalian ya Pak Edi ya Pak Anang ya Sampai Pasrah ya Oke Baik Sekarang Poin ketiga Dari SSIP ya Sabar Syukur Ikhlas Pasrah Poinnya Sabar Oke Yang nyampaikan ini Tadi Mas Joko Sekarang Siapa yang Yang nyampaikan Yang nyampaikan Adalah Pak Di Pak Di apa nih Pak Di Pak Di siapa ini ya Namanya Saya juga lupa nih Oke Saya wakili Baik Sabar Sabar Menurut pengertian Bahasa Arab Adalah menahan Dan atau menolak Ia kebalikan Dari berkeluh Kesah Itu sabar Menahan Atau menolak Dan kebalikan Dari berkeluh Kesah Sabar secara istilah Ialah mengekang Dan menahan Jiwa dari berkeluh Kesah Menahan Lisan dari Mengadu Serta badan Dari melakukan Kekacauan Seperti merusak Atau menyakiti Ini yang disebut Sabar Menahan diri Tidak berkeluh Kesah Oke Allah SWT Berfirman Dalam surat Al-Imran Ayat 200 Ayat Sorry Al-Baqarah Ayat 155 Dulu Dan sesungguhnya Akan kami berikan Cobaan Kepadamu Dengan sedikit Ketakutan Kelaparan Kekurangan harta Jiwa Dan buah-buahan Dan berikanlah Kabar gembira Kepada orang-orang Yang bersabar Kemudian Allah SWT Berfirman Dalam surat Al-Imran Ayat 200 Hai orang-orang Yang beriman Bersabarlah Dan kuatkanlah Kesabaranmu Dari dua ayat ini Yang pertama Kita ambil pelajaran Bahwa Tabiat kehidupan Yang berupa Ujian itu Adalah Kenormalan Dalam hidup Hidup itu Memang tabiatnya Kayak gitu Ujian Ya Allah akan berikan Itu ujian Berupa ketakutan Kelaparan Kekurangan harta Jiwa Dan buah-buahan Oke Itu tabiat kehidupan Itu memang gitu Diuji Diuji Dan ujian itu Jawabannya Sabar Maka Allah berikan Kabar Berikanlah kabar Gembira Kepada orang-orang Yang sabar Jadi ketika Diuji Orang-orang yang sabar Itu diberikan kabar Gembira Yang lulus Jadi kalau Kehidupan kita Kadang sulit Kadang Tidak enak Kadang Tidak sesuai keinginan kita Berarti kehidupan kita Kehidupan yang normal Tapi kalau kehidupan kita Senang Terus ya Itu dipertanyakan Jangan-jangan Sedang Istijrot ya Sedang Allah Bumbung-bumbung Untuk dicatohkan Sesakit-sakitnya Atau Kalau kehidupan kita Kok susah Terus Ya jangan-jangan Karena dosanya Terlalu banyak Tapi kalau ujian itu kan Ujian itu Ya namanya ujian Gak mungkin tiap hari ya Seperti sekolah lah Sekolah Lebih banyak ujian Atau lebih banyak pelajarannya Ya tentunya Kalau sekolah itu Lebih banyak pelajarannya Ujian kan akhir Bulat Akhir apa Akhir semester Atau Mau kelulusan Gitu saja Kalau kesulitan hidup itu Sekali-kali itu wajar Tapi kalau terus-menerus itu Dosa Jangan-jangan azab ya Bukan ujian lagi Kalau Sekali-kali ada ketakutan Ada kecemasan Itu biasa Dan itu Fabiat dari kehidupan Dan kita diminta sabar Dan karena beratnya ini Dan beratnya sabar Itu Allah sampai bilang Itu Hayo orang-orang Ibrimah Bersabarlah Dan kuatkanlah Kesabaran Isbiru wasobiru Sabar dan kuatkan lagi Kesabaran Karena gak berhenti-henti Kok gak berhenti-berhenti sih Maksudnya tuh Dari satu masalah Pindah ke masalah lainnya Gak berselang lama Nanti udah selesai ini Kok ada tangan Kan maunya kita tuh Kalau udah nyelesaikan Satu masalah Habis itu udah Priiii gitu Lampeng Terus gitu kan Ternyata enggak Tabiat kehidupan itu Naik level Naik level kasih ujian lagi Nanti gitu Maka Allah Curuh Sabar Dan kuatkan lagi Kesabaran itu Karena ujian Di level selanjutnya Biasanya lebih berat Karena memang levelnya Lebih tinggi Ujian anak SD Kelas 1 Itu lebih ringan Dari anak ujian Kelas SD Kelas 3 Ujian SD Kelas 6 Lebih berat Dari ujian Kelas SD Kelas 3 SMP Lebih berat Dari SD Itu tabiat ujian Maka Ketika ujiannya Semakin berat Ya Anggaplah itu Sebagai naik level Kehidupan kita Baik Sampai ini Kalau kita pelajari Akar emosi Dan akar spiritualnya Maka Pertama Kalau dikelihatkan Dalam kehidupan Orang yang sabar itu Akan menerima Kondisi Yang sedang Dia Hadapi saat ini Apapun Ya Baik kebaikan Maupun kesulitan Dia akan terima Sedang sulit Sedang Ekonominya sedang Agak Disembitkan Ya dia terima Ekonominya sedang baik Juga dia terima Kondisi Kondisi dalam diri Dia terima Kemudian yang kedua Dia menahan diri Menahan diri Atas kondisi itu Untuk tidak berbuat Yang buruk Tidak berkata Yang buruk Tidak Memikirkan yang buruk Tidak berbuat buruk Kemudian Tenang Bertahan Dia bertahan Menguatkan dirinya Untuk menjalani Proses itu Kemudian ulek Karena kesabaran Terima kasih Orang untuk Determinasi D D yang terakhir D yang terakhir Agak nyelenah Dikit Doa Yang lainnya Bahasa Inggris D yang terakhir Doa Oke Tidak apa Itu kan Improvisasi Oke Oke baik Jadi pantang menyerah Itu juga Manifestasi dari kesabaran Kalau orang gampang menyerah Itu tidak sabar Pasalnya sudah sabar kok Tapi mudah menyerah Itu tidak sabar Oke Kemudian kalau kita mau Dalami lagi Masuk ke zona rasa Di hatinya Di sudurnya Di dayanya Pasti Ada ketegaran Ada kuat Kokoh Bertahan Berdaya Karena sifat sabar itu Memerlukan rasa-rasa ini Berdaya Dia merasa berdaya Dia merasa kuat Kokoh Merasa tegar Nah itu Maka orang-orang yang sabar Yang rasanya Akan seperti ini Kehidupannya Kemudian Akar dari Spiritual Kenapa orang bisa sabar Itu adalah Pertama dia Mengakui Pengakuan Bahwa Ya tadi Ini bagian dari Allah izinkan terjadi Dan Bagian dari Pembelajaran Dan ujian Kemudian Dia Bisa Memahami Yang lebih dalam Yang lebih dalam Kita ditentang tadi Bahwa hidup Ada ujian Kemudian Dia juga Faham bahwa Allah maha adil Allah itu tidak Jahat Adil Kalau kita sedang Di uji Sedang Mungkin disakiti orang Allah adil Tidak mungkin Tidak mungkin dirugikan Orang itu Menzolimi kita Yakin saja Allah itu adil Maka dia akan Bisa bersabar Dia akan bersabar Kemudian Dia memahami Bahwa dibalik Kesabaran Allah sudah Siapkan Pahala yang berlimpah Dengan Dengan Sebab kesabaran itu Maka dia bisa Menjadi sabar Ini Di Di Kolbunya Akan Akan ada Yang seperti ini Maka Hal-hal yang tadi Pengakuan Pemahaman yang dalam Bahwa hidup ada ujian Allah maha adil Pahala berlimpah Itu akan menghasilkan Rasa tegar Kuat Kokoh Bertahan Berdaya Dan akan menghasilkan Karakter-karakter Di dalam kehidupan Tadi menerima Menahan diri Tenang Bertahan ulut Pantang Menyerah Kita lanjutkan Kontra indikasi Dari sabar Adalah Pertama Keluh kesah Orang yang tidak sabar Isinya Keluh kesah Mengeluh aja hidupnya Hari-harinya Ngeluh Kemudian Karena tadi tidak sabar Isinya emaksiat Putus asa Ya Udahlah Yang penting Hajar semuanya Hajar bleh Orang Apa itu Hajar bleh Hajar Nggak peduli Harta Haram Halal Hajar Kemudian Ada Dalam kehidupannya Ada kecemasan Ada ketakutan Ya Karena Tadi itu Bingung Oke Dan Kita tutup Dengan sabar ini Dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala Di surat azumar Untuk motivasi kita Azumar ayat 10 Dan sesungguhnya Hanya orang-orang Yang bersabarlah Yang dicukupkan Pahala mereka Tanpa batas Nah ini luar biasa Ternyata Dibalik kesulitan Yang Allah berikan Kepada kita Dan kita Mau bersabar Itu ada Pahala Yang tanpa batas Ini satu-satunya Amalan Yang pahalanya Tidak dibatasi Wis Tidak ada batasnya Kalau pahala Amalan lain Tidak ada batasnya Ada hitung-hitungannya Tapi Hanya sabarlah Yang pahalanya Tidak ada batasnya Jadi Sebetulnya Kadang itu Allah kasih kita Kesulitan Agar kita Dapat pahala Yang tanpa batas Dengan bersabar Oke Tapi kadang-kadang Kita tidak mau Tidak menerima Ujian itu Sebagai Wasilah Kesabaran Ini luar biasa nih Sabar Oke kita lanjutkan Banyak Ulama Orang bilang Bahwa sabar itu Ada seperti Kendaraan Di dalam kehidupan Yang tidak pernah capek Kuda yang melari Dan tidak terasa capek Kalau Kuda itu adalah Kesabaran Jadi orang hidup Yang Dia Tunggangannya Adalah Kesabaran Itu seperti Dia naik Kuda yang Tidak pernah capek Ya Karena tadi Kehidupan kan Isinya ujian Dan dia Hadapi dengan Kesabaran Maka seperti Ya Dia akan terus bergerak Gitu ya Oke baik Kita lanjutkan Dan Kesabaran itu Adalah Bentuk dari Pemahaman bahwa Hidup itu Ujian perjuangan Ya Dan Untuk Menggapai surga Maka disana Ada tantangan Tantangan Ada ujian Ujian Tidak lempang Lempang aja Karena memang Yang ingin kita capek Adalah sesuatu yang besar Yaitu Rito dan Baik kita lanjut Terakhir Pak Eri Panang Sukses bersama grup Dan Bapak Ibu yang hadir Ya di live Facebook Maupun Nanti yang menonton Siaran ulang Dari Video ini Bapak terakhir adalah Pasrah Tawakal Disampaikan oleh Mister Lee Eh Mister Lee Enggak ini orang Orang mana ini Orang Eropa ini Mister siapa ini Pak Eri Ini namanya ini Mister John Oke Mister John ya Yang sampaikan Bilahan Siap Saya wakili ya Karena Mister Johnnya Berupa gambar Oke Tawakal Atau pasrah Pada sesuatu Berarti bersandar Kepadanya Ya Tawakal kepada Allah Berarti bersandar Kepada Allah Ya Meyakini Bahwa Allah yang memberikan Kecukupan Allah yang mendatangkan Manfaat Dan menolak Moderat Tawakal ini adalah Tanda kesempurnaan Iman Dan tanda benarnya Iman Wah Ini endingnya ini Luar biasa ini Tentang Tawakal Tawakal itu Pak Eri Pak Anang Kalau dalam Struktur energi David Hawkins Itu paling tinggi Pasrah itu paling tinggi Enlightment Pencerahan Kepasrahan total itu Adalah energi tertinggi Iya Kepasrahan itu Ini Keren Maka disebut Tawakal itu adalah Bukti kesempurnaan Iman Dan tanda benarnya Iman Ketika menyerahkan Kepada Allah Kita lanjut Oke Ntar Lanjutan ini ya Oke Maaf Balik lagi Oke Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam surat Al-Ma'idah Ayat 23 Dan hanya kepada Allah Hendaklah kamu bertawakal Jika kamu benar-benar Orang-orang yang beriman Nah ini Ini Kalau kamu benar-benar Orang yang beriman Kata Allah Ya buktinya Ya Bukti kan dengan tawakal Gitu kata Allah Bahasa kitanya ya Dan hanya kepada Allah Hendaklah kamu bertawakal Jika kamu benar-benar Orang yang beriman Ini kan jika maka Jika beriman Maka tawakal Ya gitu Jadi bukti Dari iman Yang adalah tawakal Ya Oke kita lanjut Ke Pembahasan Oke Lompat-lompat ya Dari Akar emosi Dan akar spiritual Dari tawakal ini Pertama Orang yang bertawakal itu Isinya Dalam kehidupan Yakin Total bergantung Semuanya itu Digantungkan sama Allah Sudah Apa yang dilakukan Apa yang diusahakan Hasil itu Sudah digantungkan Sudah sama Allah Lepas dia Karena memang Dia membatasi dirinya Hanyalah Pada usaha Hasilnya Bergantung total sama Allah Dia serahkan sama Allah Maka dia akan menciptakan Rasa tenang Karena dia yakin Dia serahkan urusannya Kepada zat Yang maha besar Zat yang maha agung Yang maha segalanya Yaitu Allah Maka menciptakan Ketenangan di dalam hidupnya Oke Kalau kita telusuri Rasa apa Yang ada di orang-orang Yang tawakal Itu pasti bahagia Dan tercerahkan Duanya tercerahkan Ya Karena dia bergantung Dia bersandar Kepada zat yang maha Zat yang maha Maka dia merasa Tercerahkan Oke kemudian akar spiritualnya Adalah Semua takdir Adalah baik Ya Hikmah dan pertunjuk Jadi Orang-orang yang bertawakal itu Menyadari benar Dalam kolbunya Bahwa Semua yang terjadi Apapun yang terjadi Apapun yang Allah putuskan Allah Apapun yang Allah izinkan Terjadi dalam kehidupan kita Itu adalah Takdir Allah Dan Takdir itu Semuanya baik Takdir itu semuanya baik Ya tidak ada yang buruk Ya Yang buruk itu Respon kita Atas takdir itu Kalau respon kita Buruk Maka semakin buruk Hidup kita Kalau respon kita baik Maka Akan baik Ya Takdir itu Allah izinkan Pasti baik Ada hikmahnya gitu Ada hikmah dan pertunjuk Dari sana Kadang-kadang Orang itu Ya Menghadapi Sesuatu yang tidak disukai Dalam hidupnya Tapi Kalau dia fahami Bahwa takdir itu baik Maka Pasti dia mencari hikmah Dan pertunjuk Atas kejadian itu Sebagaimana Dalam pewayangan Gatot kaca Di kawah Cendro di muka Ini agak jauh dikit Maka kawah Cendro di muka itu Itu ketika Dia difahami Sebagai bagian Dari penggemblengan Untuk menjadikan Gatot kaca itu Kuat dan hebat Maka Kawah Cendro di muka Itu jadi hal baik Begitu juga Tadi Takdir itu Ya Semuanya baik Tinggal bagaimana kita Memahaminya Maka orang-orang yang Pasrah tawakal Menyadari benar Hal ini Di sana ada Hikmah dan pertunjuk Baik kontraindikasi Dari tawakal Adalah Arogan Karena dia tidak Nyerahkan sama Allah Dia arogan Maunya Pokoknya gini Gak ada tawakal Gak ada pasrahnya Marah-marah Kalau gak tercapai Ambisinya besar sekali Ini kayaknya Nyindir orang kebun Sebagaini Sekar cuy Banyak pula Ini di kebun Ya Oke Ini kebetulan saya Pak Airi Pak Anang Dari kebun Jadi merasakan Oke Arogan Marah Ambisi itu adalah Kontraindikasi dari Tawakal Dan Pasrah Dia menganggap Bahwa semuanya itu Bisa di bawah pengaturannya Semua di bawah Kendalinya Enggak Hasil itu Allah yang Tetapkan Dan kita Hanyalah berusaha Oke baik Allah SWT berfirman Sebagai motivasi kita ya Terakhir di surat Atau lakai tiga Dan barang siapa yang bertawakal Kepada Allah Niscaya Allah akan Mencukupkan Keperluannya Wah luar biasa kan Barang siapa yang bertawakal Kepada Allah Niscaya Allah akan Cukupkan Keperluannya Cukup tawakal Allah cukupkan Keperluannya Ini janji Allah Kalau Kita Bilang Aku udah bertawakal Kok gak Keperluan gue Kok gak cukup ya Berarti tawakalnya Masih tawakal yang Bohong Yang belum Benar Yang belum penuh Yang belum selaras Antara Fisik Rasa Dan jiwa Tapi kalau sudah benar Tawakalnya penuh Total Pasrah sama Allah Maka ini yang terjadi Dicukupkan Allah Segala Keperluannya Fatawakal Allah Fawul Hasbuh Barang siapa yang bertawakal Padahal maka Itu sudah mencukupinya Baik Pak Eri Pak Anang Ini materi Kita siang hari ini Tentang SSIP Sabar Syukur Ikhlas Dan pasrah Oke Untuk Melengkapi Materi ini Ini sekarang jam berapa Ntar saya mau lihat jam berapa 14 19 Ini Pak Eri Pak Anang Kita diskusi dulu nih Mengenai materi ini Mungkin ada Tambahan Ada masukan Ada cerita-cerita nih Dari Pak Eri Dan Pak Anang Mengenai topik ini Munggo Silahkan Mungkin lebih banyak Bertanya Di awal tadi Bumikusi Tadi setiap Apa SSIP Sabar Kemudian Apa tadi Maaf Bentar Pak Anang Saya tutup Share screennya dulu ya Biar agak enak Disisinya Oke Munggo Silahkan Pak Mungkin karena awal tadi Saya enggak ini Nggak ikut Jadi Agak bingung juga Sebabannya Itu di setiap Bapalah Si tadi Yang SSIP itu Di bagian akarnya Tadi Pak Ya Menentukan Kelihatan Ada seperti Piramid Gambar Piramid Apakah itu Penertiannya Makin ke atas Itu Semakin Sedikit Atau Memang Pintanya Seperti itu Mungkin ada Hidupnya Nantang Kalimat Kalimat Itu Dengan Itu Bersama Ya Mungkin Dikati Ya Mungkin Kalau Pengertian Nantang Yang 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 Bapak Selananya Didekatkan Dikit Pak Agak Ilang Yang 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 Kedua Tentang Materi Sabah Tadi Seolah Bahwa Kita Harus Tanpa Batas Yang Itu Ada Orang Sering Menyampaikan Bahwa Sabah Itu Ada Batas Yang Ada Itu Tidak Tidak Kita Tentang Sabah Terus Ada Tidak Bisa Hancur Bisa Selamat Teman Mungkin Gimana Kita Selamat Pak Tidak Pak 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 Erie Dulu Yang Membahas Ini Selamat Pak Erie Selakan Nanti Saya Nambahkan Suaranya Suaranya Erie Hilang Suaranya Pak Erie Kita Diskusi Jadi Semua Beli Ngomong Siap Siap Mungkin Lanjut Dulu Pak Kita Tidak Salam Guru Ini Kita Satu Satu Level Sebagai Alma Mater Alumni Dari Ya Silahkan Pak Erie Halo Pak Halo Silahkan Siap Silahkan Mungkin Pak Pak Sufri Dulu Pak Siap Oke Kalau Gitu Tadi Pak Anang Tanya Tentang Piramid Piramid Itu Maksudnya Apa Apakah Semakin Kata Semakin Memenca Jadi Saya Jawab Justru Ini Sebaliknya Piramid Itu Menunjukkan Bahwa Semakin Kebawah Semakin Besar Wilayahnya Piramid Ini Seperti Gambaran Gunung Es Yang Kelihatan Itu Lebih sedikit Daripada Yang Tidak Kelihatan Jadi Yang Kelihatan Dalam Sehari-hari Kita Itu Sebetulnya Bagian Kecil Saja Ada Di Dalamnya Rasa Rasa Dunia Perasaan Yang Lebih Luas Dari Yang Kelihatan Contohnya Rasa Senang Itu Tidak Kelihatan Tapi Tercermin Dari Sebagian Aktivitas Ceria Tapi Ada Dunia Rasa Yang Lebih Luas Dan Di Bawahnya Ada Dunia Kolbu Yang Lebih Luas Lagi Samudranya Atau Boleh Dianalogikan Seperti Ini Tadi Saya Diskusi Pagi Dengan Teman Yang Kelihatan Itu Sangat Kecil Dibandingkan Yang Tidak Kelihatan Atau Di awal Kuliah Dulu Saya Masih Ingat Di awal Kuliah Dulu Ada Pelajaran Fisika Terapan Itu Diceritakan Tentang Gelombang Dan Frekuensi Energi Cahaya Jadi Kita Hidup Di Zona Frekuensi Tertentu Atau Sesuatu Yang Kita Lihat Ini Karena Frekuensinya Sama Dengan Frekuensi Yang Bisa Dilihat Mata Kita Tapi Di luar Itu Ada Banyak Yang Tidak Bisa Kita Lihat Lebih Banyak Lagi Contohnya Jen Dunia Jen Itu Banyak Banyak Di samping Kita Tapi Tidak Kelihatan Bagi Kita Ada Dunia Yang Tidak Kelihatan Lebih Banyak Lagi Yang Kelihatan Itu Sangat Sedikit Dibandingkan Matahari Oke Saya Kambil Contoh Lagi Kita Di Bumi Kalau Bumi Itu Sudah Gede Bagi Kita Kalau Kita Ukurnya Dari Kita Bumi Itu Kalau Dibandingkan Matahari Itu Kan 350 Kali Lebih Kecil Daripada Matahari Matahari Itu Gedenya 350 Kali Bumi Dan Di Galaksi Kita Galaksi Bumasakti Yang Itu Ada Bumi Ada Matahari Ada Mars Ada Pluto Ada Dan Galaksi Jumah Sakti Itu Bagian Kecil Dari Alam Semesta Itu Galaksi Kecil Dalam Semesta Apalagi Kita Apalagi Kecil Lagi Artinya Piramid Kita Ingin Menunjukkan Bahwa Yang Kelihatan Di Atas Orang Sahabat Gini Kelihatan Di Fisik Itu Yang Kelihatan Sebetulnya Ada Cerminan Dari Sesuatu Yang Tidak Kelihatan Di Bawah Yaitu Dunia Rasa Perasaan Atau Emosionalnya Dan Emosional Itu Itu Adalah Efek Manifestasi Dari Sesuatu Yang Lebih Besar Lagi Di Dalamnya Itu Jiwa Kolbu Gitu Maksudnya Alana Mungkin Bisa Dipengerti Ya Jadi Porsi Fisik Itu Kecil Banget Kalau Kita Belajar Tentang Dunia Ilmu Pikiran Ada Pikiran Sadar Conscious Mind Ada Pikiran Bawah Sadar Conscious Mind Ada Pikiran Supra Sadar Ya Itu Lebih Bawah Lagi Itu Ternyata Yang Pikiran Sadar Itu Sangat Kecil Banget Contohnya Yang Sadar Dan Pikiran Sadar Sangat Luas Contohnya Kita Lambung Kita Ini Makan Menyamak Apa Namanya Itu Menyamak Atas Dasar Perintah Kita Otomatis Saja Kita Menyamak Makan Itu Perlu Dipikirkan Cara Menyamak Gimana Nggak Itu Sudah Otomatis Itu Program Bawah Sadar Yang Tertanam Kita Ngomong Sekarang Ini Program Bawah Sadar Ini Nggak Saya Pikirkan Dulu Keluar Itu Program Bawah Sadar Jadi Sebetulnya Yang Mengaruh hidup kita Lebih Banyak Yang Tidak Kelihatan Tiba 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 Kita Marah Nggak Sari Nggak Tau Kok Bawah Nyo Pengen Marah Itu Karena Ada Program Bawah Sadar Yang Bekerja Jadi Yang Tidak Kelihatan Ternyata Lebih Banyak Maka Ketika Kita Mampu Masuk Ke Piramid Paling Bawahnya Yaitu Dunia Rasa Dan Bisa Masuk Lagi Ke Dunia Dunia Jiwa Maka Akan Banyak Sekali Perubahan Pada Zona Material Saja Zona Fisik Yang Kelihatan Dan Kita Tidak Mau Masuk Ke Zona Yang Bawahnya Maka Hidup Itu Tidak Berubah Karena Memang Dunia Materi Itu Ditentukan Oleh Dunia Bawahnya Maaf Kalau Agak Panjang Jawabannya Nanti Kirin Materinya Tadilah Pak Karena Bupa Kan Ini Kita Direkam Dan Nanti Juga Ini Ada Live Di Facebook Jadi Bisa Dilihat Ulang Dan Di Upload Di Youtube Insyaallah Yang kedua Tanya Yang kedua Tadi Tentang Sabar Sabar Ada Batasnya Sabar Kan Ada Batasnya Jangan Maksa Orang Sabar Terus Hancur Berarti Orang Yang Yang Berkata Seperti Ini Tidak Belum Memahami Apa Itu Sabar Sabar Itu Artinya Sabar Menahan Diri Untuk Tidak Melakukan Hal Negatif Tidak Merespon Dengan Sesuatu Yang Negatif Artinya Menahan Diri Bertahan Dalam Kebaikan Itu Sabar Contohnya Ada Orang Ada Orang Dihina Paling Orang Lain Kemudian Implementasi Implementasi Sabarnya Apa Implementasi Sabarnya Itu bukan Kemudian Dia diam Saja Sabar Itu Tidak Boleh Dihartikan Sempit Dengan Diam Atau Tidak Melakukan Sesuatu Itu Bukan Sabar Yang Sebenar Sabar Itu Bertahan Untuk Melakukan Hal yang Positif Saja Atau Merespon Sesuatu Dengan Hal yang Positif Saja Contohnya Ada Dihina Maka Dia Bersabar Tidak 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 Bersabar Bersabar Tidak 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 Sabar Karena Kegiatan Itu Adalah Hal yang Positif Jadi Sabar Bertahan Pada Real Positif Dalam Merespon Segala Hal Ujian ujian gitu, itu disebut sabar, sabar itu bukan diam gitu ya, beda, oke maka sabar itu benar, tidak ada batasnya karena apa, karena memang ujian dalam hidup kita juga akan terus mengalir dalam hidup kita kalau orang bilang sabar ada batasnya berarti dia belum sabar oke, gitu Pak Anang mungkin, Pak Airi ini nambahkan, silahkan Pak Airi suaranya Pak Airi, masih hilang sebenarnya mau nanya malahan Pak enggak, sekarang nambahkan dulu Pak nanya sebenarnya gini ya Pak kalau ini lebih ini, saya lebih tertarik sebenarnya dalam implementasi sehari-hari ya Pak saat ini kondisi kita itu cenderung ke material fisik orientasi itu ke fisik makanya kita itu kurang kurang edukasi sebenarnya terhadap apa ya SIP, SIP, SIP ini lah Pak gitu jujur ya saya pribadi seperti yang disampaikan Pak Anang tadi sabar itu seperti ada batasnya gitu sabar itu seperti ada batasnya padahal yang dimaksud dengan sikap-sikap syukur, sabar, ikhlas, tentawakal itu kalau setiap kita itu bisa betul-betul menjalankannya dunia ini berasa surga dunia ini berasa surga walaupun ada perjalanan, ada perjalanan, ada musibah dan segala macam kalau bisa diatasin dengan SIP ya dunia ini berasa surga gitu ya kita pasti happy aja dalam setiap kondisi cuman kita tahulah kan Pak di sekitar kita, di sekiling kita dalam internal keluarga kita semakin lama kan kita semakin bergeser ini semakin jauh dari sikap-sikap tersebut gitu apalagi dengan adanya sosial media orang sangat mudah berekspresi gitu kan sambut-menyambut kadang bercacimaki di dalam media sosial itu sangat mudah dan sangat transparan sekali bisa terlihat jelas itu membuat kita semakin jauh dari sikap-sikap SSIT tadi makanya saya lebih ke ini ya saya lebih berharap konten-konten seperti ini itu lebih mengimbangi gitu Pak mengimbangi hal-hal negatif tadi kemudian memberikan edukasi ke kita supaya kita juga bisa menularan ke keluarga ke anak terutama mengajarkan serta mencontohkan kalau bisa apa step-stepnya gitu Pak supaya kita bisa tetap di jalur sabar yang tidak terbatas di jalur syukur dalam setiap kondisi ikhlas dalam setiap menerima ketentuan atau ujian atau mutibah atau apa gitu yang datang dari Allah gitu kemudian tawakal setelah kita berusaha maksimal kadang-kadang kan orang sering memplecetkan gak ngapa-ngapain tapi tawakal katanya kan gitu sabar tapi seolah-olah merendahkan diri itu kan bukan sabar gitu Pak dihina orang diam bisa cimaki diam gitu kan karena katanya sabar padahal mungkin dia gak mampu untuk bersikap atau bertindak gitu kemudian apa namanya bersyukur tapi tidak pada jalurnya dan lain sebagainya makanya seperti kita yang sudah sudah dewasa gitu kan Pak sudah memiliki keturunan keluarga dan segala macam menurut saya pribadi ini sangat-sangat penting untuk kita edukasi ke diri kita dan keluarga gitu Pak supaya generasi kita selanjutnya merasakan dunia ini bukan seperti neraka tapi seperti surga karena orang-orang kita itu memiliki sikap-sikap seperti ini gitu Pak yang jadi yang ingin saya gali terus itu adalah apa langkah-langkahnya kemudian apa yang harus kita latih setiap hari mungkin Pak untuk satu sikap misalnya kita sabar sabar itu kita apa yang harus kita latih gitu setiap hari kemudian yang kita harus terapkan dalam sehari-harian yang bisa kita contohkan kepada anak kita misalnya supaya dia menjadi generasi yang sabar syukur ikhlas dan kawakal sebenarnya itu sih Pak Supri mungkin Pak Supri Pak Anang mungkin bisa memberi contoh atau edukasi kepada kita atau kawan-kawan yang menyaksikan gitu Pak silahkan Pak Anang ditanggapi ini ini makanya saya sering ikuti yang hal-hal seperti ini banyak yang ingin mau baru atau benar ini baru saya baru tahu lah seperti Pak Supri kalau pengertian saya sebelumnya kan bahwa sabar itu ada batasnya seperti Pak Anang tadi juga Pak Supri bisa menjelaskan bahwa sebetulnya tidak ada batasnya karena usian bagi kita itu juga tidak ada batas terus kita di uji makanya kalau kita sudah membuat batasan dari sabar seolah-olah kita memang sudah tidak bisa lagi menjalankan SSIP ini nah mungkin itu yang pelajaran baru yang ternyata saya bisa ini contoh contoh perasaan apa namanya yang sabar tidak ada batasnya bukan berarti kita misalnya ada masalah sama orang kemudian kita selama ini bersabar tapi terus digangguin gitu akhirnya kita marah-marah ternyata bukan seperti itu tapi lain yang dia bisa kita mengganggu dengan tanpa kita harus tidak sabar tadi mungkin tadi kan misalnya diantang dilakukan polisi dan itu bentuk yang sebetulnya kita yang terakhir tinggalkan dari kalau kita tidak sabar lagi ya pasrah tanpa kata ini itu sabar yang paling apanya paling jumlah mungkin benar pak oke siap benar semuanya jadi tidak saya komentari oke tadi saya yang saya maksud tiramid tadi saya hubungkan dengan pertanyaan Pak Erdi sebetulnya materi ini untuk menjawab walaupun belum bisa dalam ya untuk menjawab kenapa orang tahu tapi kok sulit implementasi tahu sih ikhlas tapi kan ikhlas itu sesuatu yang sulit banget mudah dibilang tapi sulit dilaksanakan gitu mudah dikatakan tapi sulit dilaksanakan kenapa sih apa hambatannya ya itu tadi sebetulnya materi ini untuk menjawab itu oke ini ada ada aktivitas ada sesuatu kejadian maka disikapinya dengan apa oh ini harus disikapi dengan sabar oke sabar berarti sabar itu terjadi kita harus translate dulu sabar kan sabar kan fisiknya kita menahan diri oke ya menahan diri maka perasaan kita dunia rasa kita harus paham harus bisa memahami sabar itu dia harus di translate ke dunia rasanya dunia rasa itu apa oh menahan diri oke menahan diri berarti yang kedua dia kokoh kuat aku kuat aku tidak emosi gitu itu berarti dia faham tuh dia jiwanya sabar aku gak emosi aku tetap orang baik aku tegar aku tidak lemah karena dicaci orang itu gitu itu difahami oleh dunia rasanya sabar tadi kan oh kamu harus sabar itu di di apa difahami oleh dunia pikiran tapi belum difahami dunia rasa maka dunia rasanya harus ngerti maka di translate translator apa di convertor ke dunia rasa berupa apa ketegaran kuat kemudian di translate ke dunia kolbu oh Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang sabar kemudian yang kedua ini ujian Allah oke ujian Allah jadi aku harus sabar dan semua ujian Allah itu baik ini cuma sebentar aja gak akan lama itu dunia kolbunya paham sehingga dia bisa nerima tapi kalau yang kita pahamkan sabar kamu harus sabar cuma otaknya cuma pengetahuan maka dunia rasa dan dunia jiwanya merontak gak ngerti gitu loh maka gak selaras namanya maka tadi tuh ada piramid tadi oke sabar itu kalau fisiknya kelihatan gini tapi dunia rasanya begini nih rasanya oh kolbunya begini yang dia pahami maka dia bisa baru bisa sabar gitu Pak Erie ya mungkin nyambung ya tapi memang materinya belum dalam banget nanti insya Allah kita akan bedah lagi lebih dalam ya oke oke izin saya lanjutkan untuk apa ya ada sedikit terakhir ya sebelumnya nanti closing statement izin saya lanjutkan dulu apanya nih materinya sab oke sebelum kita tutup untuk siang hari ini dan kita berserah diri kepada Allah mudah-mudahan jadi wasilah kebaikan bagi ilmu bermanfaat yang mengubah kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih baik dunia akhirat amin oke inspirasi tidak ada henti keep learning ya keep learning kita tutup dengan petunjuk-petunjuk dari Allah dan Rasulnya ya untuk menambah kuatnya pemahaman dan implementasi SACP dalam kehidupan kita baik oke Allah SWT berfirman di surat Al-Baqarah ayat 143 inna allaha bin nasi lara ufrohim sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang kepada seluruh manusia nah ini kabar gembira nih kepada kita nih jangan sedih jangan susah jangan gelisah kita punya Tuhan yang dia Allah maha pengasih dan penyayang kepada seluruh manusia kita di bawah naungan kasih sayang Allah ya ini ada di videonya di lus-lus tangan nih seorang bayi kenapa tenang karena ada ibunya yang menjaganya yang memastikan bahwa dia terawat dengan baik bahwa dia disusui dengan baik dia diberi makan diganti popoknya padahal bayi gak bisa apa-apa gitu harusnya bayi itu gelisah karena dia belum bisa ngapain-ngapain jangankan makan jalan aja untuk ngambil makan dia gak bisa harusnya bayi itu gelisah tapi kenapa dia tenang dia kok ketawa-ketawa karena dia tadi tuh dia tahu bahwa ada kasih sayang seorang ibu di sampingnya gitu maka ketika ibunya pergi dia menangis weeeh weeeh gitu begitu juga kita ya kita ini di bawah naungan kasih sayang Allah dan Allah itu mah hidup ya maka begitulah kita di hadapan Allah kita merasa tenang ya merasa berlimpah karena yang sedang mengurus kita adalah zat yang maha besar yang memiliki alam semesta yaitu Allah subhanahu wa ta'ala oke bapak ibu sahabat semuanya tapi di samping kita bersandar kepada kasih sayang Allah itu penting bagi kita juga untuk bersikap adil bersikap pertengahan ya Allah juga ngabarkan nih ngabarkanlah pada para hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha penampun lagi maha penyayang dan bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih diingatkan juga kepada kita disamping Allah rohufurrohim penyayang dan mengasih tadi Allah itu azabnya pedih banget kalau udah marah maka penting bagi kita jangan bersandar ya kepada kasih sayang Allah tapi juga kita harus sadar kalau kita berbuat berbuat salah berbuat dosa itu Allah kalau udah ngazab itu enggak enggak kira-kira di neraka itu itu panasnya aja itu 70 ribu kali panasnya bumi artinya kalau udah ngazab itu enggak kira-kira artinya kita harus juga berhati-hati kita harus juga memastikan bahwa diri kita di track yang benar bukan di track dosa ya nanti kan Allah Allah kan penyayang yaudah aku salah juga Allah itu sayang sama aku enggak gitu kita juga ingat bahwa Allah itu menghadil dan Allah juga mengabarkan kepada kita bahwa azabnya sangat pedih ya sangat pedih ya maka kita harus membersihkan diri kita dari zona-zona dosa zona-zona non-SSIP ya zona-zona yang tidak sabar tidak ikhlas tidak pasrah ya tidak tawak saya lanjutkan bapak ibu sahabat saudara semuanya pak cik om tante apalagi nih abang adik dan semuanya sahabat apapun sebutannya ya kita adalah makhluk kecil di dalam alam semesta ya kita ini kecil tapi Tuhan kita adalah besar Allahu Akbar Tuhan kita maha besar ya kita kecil memang tapi kita adalah makhluk yang di bawah Tuhan yang maha segalanya maka kita menjadi tenang karenanya ya dan kalau kita bisa mengakses membersihkan jiwa kita ya ya siapa yang bisa mensucikan jiwanya dari kotoran kotoran yang negatif kembali ke fitroh suci jiwanya maka kita akan terakses ke dalam cahaya Allah cahaya yang maha besar terakses kepada kebesaran Allah terakses kepada pertolongan Allah terakses kepada keajaiban keajaiban yang tidak terhingga ya dengan kita apa kita masuk ke zona ya tadi SSIP tadi karena SSIP itu membutuhkan kedalaman dari jiwa dan jiwa itu ruh itu itu terakses kepada Tuhannya bukan fisik yang sampai ke Allah ketika kita berkurban bukanlah daging darah yang sampai ke Allah yang sampai adalah takwanya dan takwa itu perkara jiwa perkara hati oke Allah SWT berfirman di surat Al-Anfal ayat 2 sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambah iman mereka karenanya dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal inilah kalau hati sudah hidup kalau kolbu kita hidup kalau kolbu kita terakses kepada frekuensi frekuensinya Allah maka ketika kita mendengar ayat Allah bergetar hati kita ya nangkap pesannya nangkap pesan cinta dari Allah kemudian apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah keimanan kita ya bertambah yakin sama Allah bertambah yakin kepada Allah dan atas apa yang kita lakukan kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala menyerahkan pasrah total totalitas dipasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah orang-orang yang beriman oke demikian bapak ibu sahabat semuanya ya apa yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini mudah-mudahan materi yang sedikit ini di tengah-tengah kesibukan kita yang sangat sibuk ya sibuk banyak hal yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi trigger trigger-trigger kebaikan di dalam hidup kita dan mudah-mudahan salah satu trigger yang bisa mengantarkan kita menjadi pribadi di zona zona yang bersih zona fitrah yang itu terakses kepada pertolongan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala demikian Pak Erie Pak Anang materinya sudah selesai mungkin ada yang perlu didiskusikan atau ada yang perlu ditambahkan monggo silahkan 1446 ya oke materi tambahin dari Pak Erie silahkan Pak Erie habis hilang suaranya Pak Erie nanti Pak Erie Pak Anang baru kita tutup oke silahkan ini sangat menarik Pak jadi kalau saya sangat penanti materi-materi yang lebih datlem mengupas mengenai sabar putus apa syukur ikhlas dan tawakal nah karena ini sangat bermanfaat sekali apalagi bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sejauh ini dari materi-materi sebelumnya yang sudah pernah disampaikan saya juga melatih diri untuk mengikuti apa saja yang yang disampaikan di materi seperti syukur ada saya juga lihat di di materi-materi lainnya salah satu membangun atau meningkatkan energi positif dari apa alam bau sadar kita kita itu harus sering seperti berbicara kepada diri sendiri tentang hal positif tersebut misalnya kita menginginkan sesuatu kita harus memposisikan diri kita berbicara kepada diri kita bahwa kita adalah pemilik sesuatu tersebut misalnya Pak Supri pengen punya sesuatu yang besar di alam bau sadar kita itu sebenarnya kita mampu dan kita akan mendapatkan tersebut kalau seandainya kita memampukan diri kita tapi kan kebanyakan dari kita ah gak mungkin lah aku dapat itu kondisinya aja sekarang seperti ini jauh lah gak mungkin lah itu yang membuat kita semakin jauh ya Pak Supri karena kita membangun alam bau sadar kita itu di dalam kondisi yang negatif semakin menjauhkan tersebut dari harapan-harapan dunia nyata jadi saya coba membiasakan diri Pak Supri seperti sebelum tidur kita berterima kasih tadi ya syukur itu adalah berterima kasih memuji berterima kasih atas nepat Allah memuji dan satu lagi apa tadi Pak Supri? bersyukur apa berterima kasih kemudian memuji dan memanfaatkan untuk dan memanfaatkan ya memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan efeknya ke besok paginya seperti mood booster gitu ya seperti mood booster dan sebaliknya jika sebelum tidur kita itu berkeluh kesah gitu ibarat nah besok paginya juga seperti itu yang terjadi artinya memang memang bukan apa ya bukan sesuatu yang nah gak mungkin lah gitu misalnya kan gitu masa cuma berterima kasih sama apa gitu aja kita jadi orang yang berbeda gitu kan biasanya tapi kalau dilakukan dibiasakan iya gitu kan Pak sebelum tidur kita itu kan dalam frekuensi yang rendah artinya disitu alam bawah sadar kita sudah mulai bekerja artinya frekuensi tidur itu kan sudah berada posisi yang menuju alam bawah sadar tadi gitu Pak belum baginya apa saya kurang-kurang kurang paham itu Pak Sufri saya coba ini Pak saya coba saya berterima kasih terima kasih yang atas segala nikmatmu pada hari ini aku hari ini berterap seperti ini kau mengabulkannya seperti ini seperti ini terima kasih Allah aku masih diizinkan bernafas jantung masih berdetak dan sebagainya dan sebagainya besok paginya mood kita itu lebih baik gitu Pak dalam menjalani hari-hari itu hanya contoh kecil gitu makanya saya sering tanya ke Pak Sufri itu Pak Sufri apa nih yang harus saya latih lagi nih katanya misalnya gitu pasti banyak sih Pak banyak hal-hal yang bisa kita latih seperti layaknya saat ini itu kita terlatih untuk negatif gitu Pak Sufri kita saat ini kan dengan lingkungan yang lingkungan yang saat ini merong-rong atau mendesak atau ngomongin yang negatif gitu misalnya kan itu kan kita sedang seperti sedang dilatih untuk negatif ya kondisi kita saat ini ibaratnya yang jauh dari syukur, sabar plus sentawakal itu karena kita terlatih untuk tidak bersyukur terhati bersabat terhati untuk tidak ikhlas kita mau balik posisinya kita mau meninggalkan itu kita harus menjadi orang yang sabar syukur ikhlas dan tawakan buat kawan-kawan semua yang menyaksikan konten ini saksikan terus konten ini harapannya ke Pak Sufri bisa memberikan materi yang dalam tidak hanya teori atau pemahaman tapi juga bisa contoh-contoh ketampilan atau kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita tanamkan dalam sehari-hari sehingga ketika itu terus dilakukan itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar mungkin itu saja Pak dari saya silakan terima kasih Pak hari luar biasa berbaginya bagaimana sehari-hari bisa menanamkan syukur sebelum tidur sehingga mengaruhi mood booster nanti kapan-kapan kita bahas dengan narasumber yang relevan itu proses kimianya yang terbentuk apa itu ternyata ada prosesnya ketika kita mikir gitu ada hormon apa yang keluar itu ternyata ada ilmunya oke silakan Pak Anang untuk menyampaikan beberapa kalimat penutup sebelum kita tutup belajar ini silakan terdengar Pak suaranya terdengar Pak Alhamdulillah terdengar Pak tadi saya juga telah ikuti materi dari masyarakat ini saya ingin mencoba menerapkan bagaimana mungkin dulu-dulu kan masyarakat ini saya sekarang saya banyak untuk masyarakat ini saya ingin mencoba menerapkan betul-betul asyarakat padar kemudian sabar syukur susah dan pasrah ini kita dalam perhatian sehari-hari kita kita terutama lebih lebih kepada bersyukur itu yang yang pertama kali yang saya ingin itu saya bersama Pak apa tadi Pak hari tadi setiap malam juga akan mencoba untuk mencukur dengan perhatian berapa maupun apa ada yang dalam hati juga memang ada pengharus yang merasakan itu kita bisa lebih optimis dalam dalam menjalani menjalani kemudiannya bahwa kita itu tidak sendiri itu tidak sendiri itu tapi bagaimana mengimplementasikan kesabaran dalam bentuk yang lain seperti itu itu insyaallah kita akan mencoba sampai apa namanya ya betul-betul mendekati walaupun mungkin kajiannya belum begitu dalam tetapi kita mencoba yang yang semampu kita dulu jadi saya pikir ini sangat bermanfaat obrolan-obrolan seperti ini bagi saya sendiri pribadi terutama bagi Pak Supri Pak Heri dan kemungkinan yang menonton hal ini karena belum tentu Pak kita menonton dan meresapi seperti yang kita rasakan ada juga panjang kali ini ganti yang lain seperti itu kadang-kadang nah itu jadi inilah yang saya terima saya terima dan kita akan mencoba melakukan yang seperti ini itu saja Pak Supri tambahnya siap terima kasih Pak Anang luar biasa ya atas respon masukan dan penyemangat ya bagi terus-terus selenggaranya acara-acara seperti ini ya konten-konten seperti ini Pak Heri Pak Anang dan teman-teman Bapak Ibu semuanya memang ini acaranya insya Allah habis Jumat ya setiap habis Jumat kita juga mencari keberkahan Jumat dan kemudian saya juga berusaha untuk meningkatkan kualitas acara ini salah satunya dengan saya berusaha untuk tandem dengan sahabat-sahabat yang lebih ahli dari saya ya dalam beberapa topik gitu ya nanti kita akan undang kita akan diskusi dan berbagi salah satu semangatnya adalah yang dibilang Pak Heri di awal tadi dunia sekarang kan isinya kita udah terlatih untuk yang negatif atau lagi ada medsos media sosial maka mudah-mudahan kita bisa sedikit memberikan kontribusi yang positif di tengah-tengah arus yang negatif ya dan itu mudah-mudahan kita berharap menjadi wasilah dari kasih sayang Allah dari pertolongan Allah dalam kehidupan kita karena kita senantiasa berbuat baik gitu ya daerahnya digital ya kita ketemu gak bisa ketemu langsung silaturoim ke Panang ya ketemu lewat lewat zoom gak bisa ke Pak Heri di asahan sana ya ketemu lewat zoom dan ini ini faedah atau berkah juga dari COVID ini Pak Anang jadi bisa ada zoom-zoom makanya ini salah satu bentuk ya bahwa ternyata memang takdir Allah itu pasti ada sesuatu di belakangnya ya kita gak boleh ketemu lewat fizik dan Allah bukakan ketemu lewat dan itu mudah Allah dan Alhamdulillah Rabila Alam nyata semuanya itu oke Bapak Ibu sahabat Pak Anang Pak Heri kita tutup acara kita ya mudah-mudahan mohon maaf sekali lagi saya adalah orang yang sangat terbatas dalam hal ini dan materinya adalah materi yang dalam banget sebelumnya sebetulnya dan mudah-mudahan ini bukan akhir tapi ini membuka pintu bagi kita untuk bisa mengakses apa itu sabar syukur ikhlas dan pasrah dalam kehidupan kita ini pintu pembuka saja dan kita selanjutnya bisa belajar lebih banyak kepada para ustad merenungkan di dalam kehidupan kita berusaha menerapkan dan akhirnya memubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik demikian kita tutup dengan doa kathartil majlis subhanakallah mahu biandik ashadu alla ilaha ila anta astagfirullah wa tuulaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Nang Pak Heri ya makasih semuanya ketemu lagi di ya nanti malam kita ada acara juga nih Pak acara PMK apa Pak Heri PMK podcast masa kini podcast kini ya hostnya adalah Pak Heri hostnya Pak Heri ya oke terima kasih Pak Heri jadi saya tutup ya Pak Anang ya saya tutup zoomnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati